sarapan pagi sarapan pagi salam pagi teman-teman jumpa kembali dengan channel nalik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada video kali ini video sangat menarik ini adalah ide dari subscriber juga sebagai ustadz saya ustadz martono ya meminta agar saya memberikan motivasi lah ya kepada pemula ya untuk memberikan arahan bagaimana sih memulai agar segera memulai gitu langkah pertama makanya judulnya adalah the power of melakukan the power of langkah pertama menarik teman-teman ya mohon subscribe bagi yang belum like komen serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya ya kita tidak perlu menunggu sampai semuanya sempurna perencanaan yang matang atau kita pengen yang punya kolam yang besar yang banyak ikannya ya semakin banyak mempertimbangkan diakinkan itu tidak akan terjadi ya teman-teman ya kalau kalian itu pemula begitu ya teman-teman ya ada dua yang menyebabkan yang menyebabkan ah ya langkah pertama itu tidak saja dilakukan yang kesatu karena takut takut gagal ya yang kedua karena malas itu penyakitnya teman-teman ya malas dan takut gagal nah ini untuk teman-teman pemula yang rasa males sama persis seperti saya teman-teman kalau di hari minggu pagi ya males nyuci mobil ya langkah pertama yang saya lakukan apa ya ambil ember kemudian saya isi simporkan 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 atau apa sih ya siram disiramkan ya kesebelah mobil saja ya ini sudah basah mobil teman-teman gak mungkin tidak di apa-apain kan pasti minimal kita lap ya kan tetapi hati biasanya lain teman-teman wah gak mungkin cuma dilap kita ingin disampoin ya kan kita ingin disambonin ya kan ah setelah disambonin pakai wek biar ada mengkilap dikit ya akhirnya kita bereslah sebelah ya teman-teman ya beres sebelah tuh ya bagus saya mundur dikit sampai ke sebelah sana ya saya lihat mobil ya yang sebelah kanan itu mengkilat dan yang sebelah sana masih kotor lama-lama saya perhatiin ya bagaimana enaknya gitu kan kita melihat mobil satu mengkilat satu kotor ya kan akhirnya dua-duanya kita bersihkan kita kilapkan teman-teman ya itu modalnya langkah pertama modalnya itu menyiramkan ini karena ada rasa yang terlihat mau tidak mau akhirnya ya kan bukan hanya sekedar samping kanan samping kiri depan belakang sampai ke bawah juga teman-teman akhirnya dibersihin karena kita memang mengharapkan hari Senin kita punya mobil ya itu bersih dan nyaman kalau mobil sudah bersih itu teman-teman yang kedua ya rasa takut takut gagal kita bisa menganalisa sebenarnya resiko kita ini berapa duit sih nah kita bisa menganalisa teman-teman ya makanya ini bahasan kita itu kita tidak menunggu sempurna ya karena sesuai dengan judul kita the power of melakukan ya kan semuanya bisa disederhanakan oke teman-teman ya untuk pemula nih ya taruh lah ya kita beli ini ember ya ya beli ember harganya itu cuma 60 ribu teman-teman ya beli satu aja dulu dalam pikiran kita udah kalau mau coba tenang ikan lele ya kan beli ke pasar 10 ekor yang sudah gede-gede tentunya udah siap dimakan anggap aja kulkas ya kita naruh disitu kalau kita mau makan ya ambil ya kan jadi maksudnya ya kan tidak harus kalau takut gagal ya risikonya kecil maksudnya belinya yang sudah jadi aja sekilo 10 ekor masukkan kan begitu jadi tidak ada risiko intinya sih begitu kalaupun misalnya dia kurang yang bagus ya udah kita makan gitu ya teman-teman ya oke modalnya teman-teman ini Rp60.000 ya yang paling kecil kita beli nih ya ini apa aerator aerator gelembung atau akuarium beli lah ini harganya Rp20.000 berapa jadi Rp80.000 ya ah beli batu aerasinya ini harganya Rp5.000 ya kan jadi Rp85.000 ya kan ah ah beli ini ah satu meternya ya ini selang Rp1.500 jadi Rp4.500 balik kalau tiga meter taruh lah tiga meter padahal sesungguhnya kalau kita pakai pakai juga barang belilah tiga meter jadi Rp4.500 total total 60 tambah 20 80 80 ditambah ini 85 tambah ini Rp5.000 ya jadi Rp90.000 coba sekarang begini pikirkan teman-teman takut nggak kehilangan uang Rp90.000 ya saya yakin teman-teman tidak takut dengan kehilangan uang sebenarnya praktekkan saja teman-teman nanti kita ngelihat ya kita bisa nggak ya kan mengendalikan satu kolam ember ini ya gitu teman-teman oke teman-teman ya ya itulah the power of melakukan the power of langkah pertama ya kan bagaimana kita menyingkirkan malas rasa kurang yakin yang kedua bagaimana caranya kita menghilangkan ketakutan ya dengan kegagalan ya oke yang tadi rasa malas diilustrasikan dengan tadi nyuci mobil itu kita siram dulu ya kan setelah siram kita tidak mungkin kita menghindar dari mobil basah kita bakal pasti membersihkan minimal mengelap mobil tapi akhirnya ya kan kita tidak akan mau ya kan mobil itu jelek gitu ya sehingga kita ingin mengkilap setelah mengkilap bahkan bukan hanya sekedar sebelah sebelahnya lagi bahkan depan belakang sampai bawah bawahnya juga pengen supaya kita itu nikmat gitu kan besok hari Senin kita berangkat pakai mobil bersih gitu teman-teman itu yang pertama ya akan menghilangkan malas yang kedua kita menghilangkan tadi ya kan ketakutan gagal coba kita lakukan analisa ya kan dengan yang kita sudah tadi sebutkan berani gak kehilangan cuma 90 ribu ya saya yakin semua orang pasti berani ya kehilangan 90 ribu tapi kalau sukses teman-teman bisa sebanyak ini nanti punya bahkan ya kan kalau lebih sukses lagi teman-teman memang mampu ya bisa industri ya bisa industrial ya kan bisa dibesarkan begitu teman-teman ya ya jadi ya kita di langkah pertama ini kita memang step by step langkah pertama kita menyiram langkah kedua kita mengelap langkah ketiga kita melihat lagi nyaman gak ya ngelihat yang satu bersih yang satu tidak setelah itu kita menginginkan kembali ya kan bahwa sesungguhnya kita ini pengen lebih bersih lebih nyaman lagi akhirnya dikilatkan dikasih in web bahkan di apa dipoles atau diwek dan sebagainya begitu inginnya kita sesungguhnya ya kan naluri kita pengen bersih naluri kita pengen baik begitu pun di kolam naluri kita tuh pengen sukses dan suksesnya juga bukan hanya satu tetapi juga pengen dua ya kan dua kolam tiga kolam sampai ratusan kolam begitulah teman-teman ya oke jadi the power of langkah pertama the power of melakukan teman-teman semoga bermanfaat semoga menjadi motivasi bagi pemula ya untuk segera melakukan the power of melakukan sering disebutkan the power of melakukan teman-temannya biar teringat-ingat terus oke mohon subscribe bagi yang belum like komen serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati